Halo guys jumpa lagi bersama saya dari channel eh bersama lagi bersama saya mo dari channel amatir hobi rc dan miniatur dengan modal lumayan kaya langsung aja guys saya mau review aja nih guys apa yang saya kerjakan sama pertanyaan-pertanyaan temen-temen di kolom komentar kayak nanyain ukurannya kita mulai dari sasis dulu guys panjang sasis itu 60 cm ya guys saya bikin nanti ditambah 5 cm lagi itu buat lampu belakang ya karena dia nyatu sama spakur belakang juga nah ini ini apa sasisnya guys ini saya bikin dari PVC yang 6 mili kalau nggak ada teman-teman bisa bikin dari yang 2 mili tapi dibikin U lebarnya dari sini sampai sini itu 7 cm ini buat pelindung sampingnya ini buat apa buat tempat tankinya ini buat tempat aki nya ini spakurnya nyambung sama pelindung belakangnya eh guys pelindung bawahnya ini pengunci kabinnya ini eh apa sok plakernya ini buat ininya guys ini buat apa namanya engselnya guys ini selesai bikin ya guys ini selesai bikin ini keras nih kerasnya dia saya kalau saya kencangin nih saya bikin bling selesai apa ekselnya lagi selesai tuh bentuknya seperti ini guys nah ini buat pelindung kabinnya ini buat tempat wampur depannya ini buat pelindung kabinnya supaya dia nggak terkebawah ini setelah yang saya tambahin dan ini ukurannya itu dari sini ke sini itu 1,8 hampir dua sentian ini buat tempat apa per daunnya ini saya catnya pakai set kuda terbang ya guys makanya enggak terlalu bagus kelihatannya saya mau ini lagi udah agak udah apa seharusnya belum sempat beli pilok hitam tapi udah ya lumayan lah jadi setelah itu kita mau review ini dulu ini terot depannya ini trombolnya udah saya sambung udah saya juga bisa bikin makin baut 10 sistemnya gini ada di video saya sebelumnya ini ukurannya 13,5 cm seharusnya 13 cm tapi saya bikin 13,5 karena trombolnya nggak pas sama ban ya ini 1,8 ini jadi dikurangi setengah senti karena trombolnya itu 1,8 cm enggak enggak kalau-kalau pelaknya kan 2 cm ini 1,8 saya bikin bentuknya kayak gini ini per daunnya per daunnya itu dari sana ke sana 13 cm belakang tuh 14 ini 13 ini jarak dari sini sini 7,5 cm dari sini ujung sini ke ujung sini ini 7,5 cm ini buat shock breakernya ini buat belokannya ini pelindungnya dari u-boltnya biar pernya nggak copot ini udah saya lembesi ini tapi kalau bisa kalau dibuka sih bisa karena ini saya bikin dari kertas ya KVSE gulung-gulung ini kalau mau diganti tinggal kita buka aja ininya sini 4 ini tinggal kita kater aja kalau kertas gampang ini beloknya sama kayak itu ini buat beloknya ini buat tempat servonya posisi dia nanti di belakang bukan di depannya karena servonya itu saya mau taruh di posisi apa di di dalam sini rencananya guys ini di akhirnya nanti saya kita buka nih servonya di dalam sini kalau muat kalau nggak muat paling diantaranya lah nah ini bentuknya guys ini terotnya ini ada-ada di video saya sebelumnya ini saya bikin perdaunya dari apa paralon yang gua milih dan ini ini ukurannya 6 milian ukuran ini lebarnya kalau panjang disesuaikan ya yang penting dari sini sampai sini 13 pas kita bengkokan itu posisinya 13 13 cm emang harus di belakang ukuran ini ini saya belok apa bikin bulet dibikin bulet gini pakai lilin ya guys pakai lilin terus saya betul pakai tang tang gini nih tapi saya modif kan modif maksudnya ininya kita gerinda sedikit nih jadi biar bisa biar bisa gampang ininya ini juga buat pasang baut nanti bautnya kecil-kecil tuh guys nah ini terot depannya guys ada di video sebelumnya tinggal dilihat aja guys di video saya guys ini Astro udah belakang yang udah saya pasang baru satu saya pasang nih yang udah saya pasang ini agak ini kurang-kurang pas ini apa namanya paling nanti ininya nih saya kurangi sedikitnya tapi gampang gitu ya terikat belum rapet banget kalau udah telapet banget ya enggak goyang gini enggak goyang-goyang pengaruhi ban ini soalnya nah ini trombol depan belakangnya nih ada di video saya sebelumnya ini pernya ini 14 senti guys ya dari sini sampai sini itu 14 senti ini saya bikin dari paralon yang satu mili yang ini yang dua mili sama nah ini nanti kita pasang kirinya disini nih di dalamnya nih kita pasang sekarang ini kita buka ini gampang dibukanya tinggal kita congkel aja maka terbisa karena makanya ini depannya belum saya pasang nih nanti dikasih baut nih ada lubang bautnya cuma ketutup nih sama cat ini lubang baut sini baut juga nih nanti ini buat pasang buat tak kopalnya nah ini u-boltnya bentuknya seperti ini guys jarak dari sini sampai sini tuh 14 senti dari sini dari sini ya guys ya dari sini kalau dari sini sampai ujung sana situ ujung sama kayak gini tuh 13 senti gitu satu setengah sentinya sambil buat kesini karena ngepasin ini sama ini ya kalau jarak ini sama sini itu 7 8 9 ini 9 senti nih dari sini sampai sini itu 9 senti karena ini posisi di luar sasis ya jadi posisi di sini ya guys nih kalau depan kan dia pas di tengah sasis ya di tengah sasis tuh guys gini nih makanya ukurannya lebih kecil jaraknya kalau ini 9 ini 9 sentian ini dong kita kasih jeda setengah senti setengah senti itu guys karena buat tempat ininya ya nanti posisi dia gini guys gitu oke ini udah nih udah kepasang ini dua ya guys nanti ya posisi ini posisi ini begini yang posisi satu lagi betul kek masanya gini gini kita ya guys pasangnya gitu oke itu terus kita review rodanya ya satu pelaknya dulu deh ini pelaknya ukuran dari sini sampai sini eh tanpa belum 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 ada bibir ya belum ada bibir masih di posisi ini kan bibir pelaknya ini bibir pelaknya ini bikin saya bikin dari paralon 2 mili terus saya saya kikis buat jadi kayak gini biar pas sebabnya jarak dari sini ke sini itu 1,6 ini kesini nih tanpa ada bibir ya karena bibirnya ini 2 mili 2 mili ini 2 mili 2 mili nih jadi dari sini sampai sini nih dua senti nih ini ketemu ini dua senti panjang karena secara keluruhan ini eh keluruhan secara keseluruhan ini 4,9 enggak dong 5 sentian dari sini sampai sini 5 senti karena dapatnya didapat dari 2 mili dari sini nih sama ini itu guys kalau ini sini itu 4,7 hampir 4,6 4,6 sampai 4,7 tapi ini diambil lebih 2 mili buat dari buat bibir pelaknya ini di video saya sebelumnya ada ini cara bikin pelaknya ya guys oke guys terus kita review bannya nah bannya ini bikinnya dari sendal jepit guys nih ya ini enggak terlalu kelihatan ya ini karena ini warna hitam ya oke kalau itu nih ini ada warna putih tuh ini sendal jepit ya guys ini tengahnya saya kikis jadi biar gampang masukin pelaknya ya guys karena ini bisa dibongkar pasang ini dari dari apa ini itu dari bandal motor ini dari bandal motor di video saya sebelumnya udah ada cara bikinnya bikin bannya cara bikin ban miniatur truk pakai sendal jepit dan bandal motor ini beli di bengkel yang enggak 9003 3 apa 3 band dalam karena kalau mintasi sebenarnya bisa ya cuma saya mikirnya gini apa kita mau bikin sesuatu yang bernilai kan harus ya kita tukar sama ada harganya lah gitu walaupun nggak gampang tapi ada harganya makanya saya beli saya ambil tiga tuh saya kasih lima ribu ya dia cuek aja gitu karena sebenarnya kalau kita bisa mintasi bisa oke ini bannya ini bener-bener dari band dalam motor ada dari sendal jepit ya guys tuh saya muter-muter sama anak saya nyari sendal jepit ini ini empuk loh guys tuh bisa digini-gini itu enak loh kuat maksudnya deh keras memang ini yang udah dipasang pasangnya ya sama agak gitu juga lah hampir sama-sama kayak kita dia sama-sama kayak kita masang ban truck beneran karena keras juga dia pasangnya ini dipasangnya bentuknya kayak gini ini ngukir ininya saya pakai gerinda ginda nih gerinda saya modif jadi kayak gini buat ngukir dia alat-alatnya sederhana guys dan alat-alatnya rata-alatnya saya juga bikin sendiri eh ini banyak nih guys ini review aja ya guys ini mesinnya miniaturnya ini dibikin dari triplek ya guys kalau ini-ininya nih ini belum saya cat ya ini baru warna dasar nanti saya cat warna hitam ini ini cat warna hitam sama silver sama apa putih kali ini sebelah sininya nih ini ada kipasnya buat radiatornya radioternya juga saya bikin dari triplek terus saya tambah pakai PVC nih ini triplek yang tiga mili eh dua mili terus saya tambah dua baru ya pokoknya bentuknya kayak gini kalau teman-teman punya imajinasi sendiri ini bisa buat pakai sarang-sarang bisa terus tambahin ininya ini juga kipasnya ini masih bikin sendiri pakai baut ini masih kosong itu masih kosong kalau dilihat dari atas nanti soalnya nanti rencananya saya mau pasangin buat apa dinamanya ya tidak mau sama ininya ini kopal posisinya nanti kita pakai gear ya kalau nggak pakai gear nggak kuat ya ini ini juga nanti juga bakal diganti ini kopalannya nih cuma buat ini aja awalnya nanti sekalian apa namanya ini bisa diputra ya ini mesinnya kayak gini guys ya nggak mirip sih guys cuma ya lumayan lah terposisi di sini guys itu terus kita mau review ini ya ini buat pelindung kabin ya kue pelindung pengunci kabin saya bikin bikin bentuknya kayak gini ini saya belum bikin videonya karena waktu itu saya buat prototype dulu karena saya awal bikin ini tuh seharusnya dia diadanya di atasnya di bawah posisi ini ya tapi ini saya bikin di atas karena ada sparkbor yang putih tuh jadi nggak cukup akhirnya saya bikin ini di atas jadi jadi dia nempel di kabin ini posisinya harusnya ini di atas kabin lah ya eh di atas kabin lagi di samping kabin ini buat pelindung nih pengunci kabinnya guys bentuknya kayak gini ini dari apa jemuran 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 bikinnya karena saya nggak bisa karena saya nggak punya bor buat ngebor ininya akhirnya saya bikin pakai paralon aja terus saya masukin terus saya bikin kecil kayak gini nih oke itu mengunci kabinnya terus apa lagi ini ini hakinya guys ini hakinya nih ini nanti kita kasih warna hitam nih atasnya nih tombol-tombolnya biar kelihatan ini juga ada videonya cara bikin hakinya barang sama ini kalau nggak salah deh ini kotak perkakasnya bisa dibuka ini belum belum sejat bisa dibuka guys ini juga ada terus ini tankinya cara bikinnya juga ada di tutorial video terus saya yang enggak ada tuh ini nanti saya bikin tutorialnya deh ini saringan udaranya ini nanti dia nempel di sini posisinya guys nah posisi nempel di sini saya mau bikin dudukannya dulu biar bisa dibuka nah ini saringan udaranya nempelnya di kabin yang bikin dari PVC juga udah bentuk-bentuk gini aja lah guys saya juga ngeliat dari Google bentuknya gimana terus ya nggak mirip-mirip banget lah minimal asal jahat amatir lah itu terus apalagi ya guys itu udah semua oh iya bempernya ini jetbus jetbusan ya jetbusnya si amatir ya nanti saya saya pilok putih nih sebelah yang ini nih kecil ini buat tempat lampu nanti dikasih jaring bentuknya kayak gini ini juga ada nih cara bikinnya tutorialnya ini buat apa hidroliknya jadi bisa diangkat ke atas ke bawah itu bentuknya kayak gini guys ini ada tutorialnya juga ada ini itu aja sih guys cukup guys 15 menit guys reviewnya saya mau upload dulu ini oke guys kalau ada yang mau tanya-tanya apa aja bebas di komentar silahkan tanya-tanya terus tapi jangan ini ya apa jangan nanya harganya berapa ya karena ini nggak dijual ya guys ini buat koleksi aja sih yang penting buat temen-temen gini apa namanya eh ya bentuknya kayak gini temen-temen kan bisa niru pada tutorialnya gitu ada saya kasih video gimana cara bikinnya ini saya ini truk yang ketiga ya yang pertama saya bikin dari triplek saya kedua baru pvc yang biru yang ketiga yang ini giga oke guys itu aja guys saya Elmo dari channel amatir hobi RGC dan miniatur dengan modal lumayan sih eh bye-bye selamat menikmati